Halo sobat gajah droid MIUI adalah custom ROM yang dibuat oleh Xiaomi yang digunakan untuk perangkat-perangkat smartphone buatannya MIUI juga tersedia dalam bentuk custom ROM resmi maupun custom ROM portingan yang bisa digunakan untuk perangkat selain Xiaomi Pada video ini, saya akan review ROM MIUI 11 portingan yang bisa sobat gunakan pada Asus Zenfone Max Pro Inman sobat Untuk cara menginstall ROM ini masih sama dengan cara menginstall custom ROM lainnya Sobat masuk ke mode TWRP Kemudian sobat pastikan semua mode-nya sudah di checklist Selanjutnya masuk ke menu wipe Advanced wipe Kemudian checklist Delphic charger data sistem dan vendornya Kemudian sobat swipe Setelah itu sobat masuk ke menu install Kemudian sobat pilih custom ROM MIUI 11 nya Lalu sobat swipe untuk menginstall nya Setelah selesai menginstall, jangan lupa sobat wipe Delphic dan CC nya Kemudian reboot system Untuk fingerprint scanner nya dari ROM ini masih berfungsi dengan baik Akan tetapi sesekali akan terjadi delay yang sedikit lambat saat sobat ingin membuka lock screen nya Kemudian untuk fitur double take to sleep dan double take to wake nya berfungsi dengan baik Selanjutnya untuk custom ROM MIUI 11 yang saya review kali ini adalah portingan dari ROM xiaomi EU versi beta 99.26 yang dikembangkan oleh developer yang bernama ringku bidan Kemudian untuk penyimpanan sistem nya ROM ini menggunakan memori internal sebesar 9,65 GB Dan custom ROM MIUI 11 ini masih menggunakan Android 9 yang dipadukan dengan kernel TRB versi Lydia Lalu untuk tampilan mode gelap nya berfungsi dengan normal Selanjutnya di dalam setelan tampilan terdapat fitur untuk mengatur kontras dan saturasi dari tampilan layarnya Dan juga tersedia menu untuk mengganti font Yang sayangnya sobat harus merestart hp nya dulu saat ingin menggantikan font nya Kemudian terdapat pula setelan untuk mengkustomisasi status bar Setelah itu pada menu setelan suaranya terdapat fitur direct enhancer Untuk mengatur suara yang bisa dihasilkan dari earphone Dan juga disertai dengan setelan suara tambahan lainnya Dan untuk setelan notifikasinya terdapat 3 mode tampilan Yaitu tampilan notifikasi layar kunci Notifikasi mengembang Dan lencana notifikasi Yang mana sobat juga bisa memilih aplikasi apa saja yang ingin dinonaktifkan notifikasinya Kemudian pada setelan homescreen nya adalah sebagai berikut Lalu untuk setelan temanya sobat bisa mengganti dan mendownload tema lainnya pada menu setelan ini Dan sudah berfungsi dengan baik Untuk bisa mendownload temanya sobat harus login terlebih dahulu ke akun mie yang sobat miliki Atau sobat bisa membuat akun mie yang baru dengan menggunakan email ataupun nomor hp sobat Kemudian untuk daya tahan baterai nya menurut saya sudah cukup hemat dengan pemakaian normal Yang mana bisa menghasilkan screen on time selama 10 hingga 13 jaman Selanjutnya pada menu setelan ini terdapat juga menu aplikasi Untuk melihat aplikasi yang terinstall pada sistemnya Dan pada opsi aplikasi yang terinstall tersedia fitur dual apps berfungsi untuk mengkloning atau menggandakan aplikasi Dan menggunakannya secara bersamaan dalam satu perangkat Dan fitur ini pun berfungsi dengan sangat baik Kemudian di dalam menu setelan ini terdapat fitur spesial yang didalamnya terdapat fitur game turbo Untuk memaksimalkan performa dan pengalaman sobat saat bermain game pada ROM UI ini Dan inilah opsi setelan yang ada pada fitur game turbo pada ROM UI 11 ini Lalu terdapat fitur quick reply Kemudian tersedia fitur second space yang memungkinkan sobat untuk menginstall aplikasi dan game di ruang kedua Jadi seolah-olahnya sobat memiliki dua buah smartphone Kemudian yang terakhir terdapat fitur MIUI LED Yang mungkin oleh sebagian besar dari kita sangat jarang untuk menggunakannya Selanjutnya setelan yang paling penting untuk mengakses tema dan mengganti font pada ROM UI 11 ini adalah akun MI Yang mana sobat bisa login dengan akun yang sudah ada Atau sobat bisa buat baru dengan menggunakan email atau nomor telepon sobat Lalu di dalam aplikasi security nya sudah menjadikan fitur yang lengkap seperti pembersih Fitur penghemat baterai, antivirus, dan berbagai macam fitur keamanan lainnya Selanjutnya ROM ini menggunakan MI Camera sebagai aplikasi kamera bawaannya Yang semua fitur dari aplikasi kamera ini sudah bisa digunakan dan menghasilkan gambar yang cukup bagus Kecuali mode AI dan mode portrait nya yang belum berfungsi dengan baik Sobat juga bisa menginstall aplikasi Google Camera Dan seperti biasa pada ROM ini saya masih menggunakan aplikasi Google Camera versi yang ini Yang bisa sobat download dari kolom deskripsi Setelah itu untuk ROM UI 11 plus kernel TRB Lydia ini masih dalam mode underclock Yang artinya sobat masih belum bisa berharap banyak untuk memainkan game-game berat secara mulus dan lancar saat menggunakan ROM ini Dan untuk suhu rata-rata dari ROM ini sobat bisa melihatnya seperti yang ada di dalam video Selanjutnya dari tampilan quick settingnya sudah cukup lengkap Ditambah dengan fitur perekam layar yang sudah mendukung rekaman audio internal Yang tampilan setelannya bisa sobat lihat sebagai berikut Lalu untuk besaran daya yang masih usahat mengecas adalah sebagai berikut Dan untuk tampilan menu tombol powernya adalah seperti ini Karena ini adalah ROM Xiaomi Europa Portingan Maka sobat tidak bisa menemukan pilihan untuk bahasa Indonesia nya Akan tetapi sobat bisa menambahkan bahasa Indonesia pada ROM ini dengan cara Sobat masuk ke mode TWRP Checklist semua modnya Lalu sobat masuk ke menu install Dan sobat pilih patch bahasa Indonesia MIUI 11 versi 99.26 yang bisa sobat download dari kolom deskripsi Setelah selesai jangan lupa sobat wipe delvik dan cecenya Kemudian sobat reboot system Nah sekian dulu dari saya tentang review dan cara pasang custom ROM MIUI 11 di Asus Zenfone Max Prime 1 Jangan lupa sobat like dan share video ini lalu subscribe channelnya Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton